Halo, bertemu kembali di tutorial ANKONG. Di video kali ini saya akan membahas tentang, sorry, membahas cara menghasilkan kata kunci dari suatu korpus. Jadi, kita memerlukan dua jenis korpus di sini. Korpus target yang kita ingin cari kata kuncinya dan juga korpus acuan yang menjadi pembanding antara kata-kata yang muncul di korpus target dibandingkan korpus acuan. Untuk itu, kita perlu mengunggah dua korpus tersebut. Dan untuk teman-teman di kelas yang harus di korpus, kita akan menggunakan korpus tempo sebagai korpus target dan korpus web scraping cerpen sebagai korpus acuannya. Jadi, untuk mengunggah kedua korpus itu, kita menuju ke file OpenCorpusManager. Dan ini tampilan korpus managernya. Lalu kita pilih row files untuk mengimport korpus targetnya terlebih dahulu. Jadi, pastikan di sini target korpus yang berwarna biru. Tombolnya aktif. Kemudian kita bisa beri nama korpus target. Lalu kita add directory karena kita ingin memasukkan file di dalam directory tempo. Ini dia, korpus temponya. Kita pilih Open. Dan di sini ada 32 files di korpus tempo. Lalu kita klik Create. Dan ada notifikasi korpus has been created. Lalu kita lihat di sini aktif dia di korpus target. Dan kita lihat juga di window utama dari Ankong di sini, berkas korpus temponya ada di target korpus. Untuk memasukkan korpus acuan atau reference corpus, kita pindahkan atau klik di bagian reference corpus. Oke, di sini reference corpus berwarna biru. Dan kita lihat kosong di sini. Kemudian kita bisa kembali ke sebelah kiri. Kita clear file yang tadi. Kemudian kita ubah namanya korpus acuan. Lalu kita add directory dan kita pilih korpus web scraping jepennya. Itu, dan kita create. Oke, korpus has been created. Dan ini adalah di reference corpus. Corpus acuan, oke. Dan kalau kita lihat di main window dari Ankong, kita lihat sudah ada corpus acuan dari Cerpen. 25 files, kalau ibu bapak teman-teman ingat. Lalu kita bisa return to main window dan kita menuju keyword dan kita klik start. Jadi, ini adalah kata-kata yang menjadi kunci atau khas di corpus target yaitu koran tempo. Dan keyness ini menunjukkan derajat kehasannya. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat. Kata ini muncul atau menjadi kunci di corpus target. Oke, kalau kita lihat yang khas di sini adalah kata-kata seperti Aceh, Kasus, Lajihad, Laskar, Papua, oke. Bom Presiden BCA, Polda. Ada Gus Dur juga di sini. Ya, jadi kata-kata yang terkait dengan isu-isu nasional. Lalu, yang menarik dari keyword feature dari Ankong ini adalah kita bisa menampilkan kata-kata yang tidak khas di corpus target. Oke, atau yang diserahkan dengan negative keywords. Untuk menampilkan kata-kata yang tidak khas di corpus target, oke, yang negatif kehasannya di corpus target, kita menuju ke setting, kemudian tool settings, lalu kita pilih keyword, dan ada opsi show negative keywords. Kita centang ini. Kita klik apply. Oke, belum ada yang terjadi. Namun kita perlu mengklik start kembali. Ya, jadi yang dilihat sekarang, kita lihat, yang kita lihat saat ini adalah 18 tipe kata kunci yang kehasannya negatif di korpus target, namun berasosiasi positif di korpus acuan. Oke, jadi kata-kata seperti perempuan, ia, dia, mata, rumah, itu berasosiasi negatif dengan korpus target, tapi berasosiasi positif dengan korpus acuan. Dan kita bisa lihat ini adalah nilai kehasan kata-kata ini di korpus acuan. Cara lain juga untuk mengetahui bahwa kata-kata ini tidak berasosiasi dengan korpus target adalah dengan melihat kolom frektar dan frektref. Jadi frektar ini menunjukkan frekuensi tiap-tiap kata ini di korpus target, sedangkan frektref ini adalah frekuensi untuk tiap-tiap kata ini di korpus acuan, referens corpus. Kita bisa lihat bahwa kata seperti tak itu hanya muncul 19 kali di korpus tempo yang target ini, namun dia muncul 500 kali di korpus acuan. Otomatis artinya bahwa tak ini memiliki proporsi yang lebih rendah dibandingkan di korpus target memiliki proporsi lebih rendah untuk tak dibandingkan di frekuensi korpus acuan. Oke. Jadi ini cara menampilkan negatif keywords, kata-kata, yang berasosiasi negatif dengan korpus target. Meskipun kalau kita bandingkan dengan ANKONG versi 3, negatif keyword-nya diberikan tanda negatif di nilai kinesnya. Oke. Kita lihat ini tak perempuan, iya dia. Sama dengan yang di sini. Oke. Tapi di sini, dia ditunjukkan nilai positif. Ini mungkin membingungkan untuk pengguna ANKONG 3 yang berpindah ke ANKONG 4, seperti saya. Karena ketika kita minta negatif keywords, tapi nilai kinesnya tidak diberikan tanda negatif. Jadi ini memerlukan cara berpikir yang perlu diperbarui, bahwa kita perlu menginterpretasikan ini sebagai kata-kata yang tidak khas di korpus target, tapi khas di korpus acuan. Asosiasi itu secara lebih eksplisit ditunjukkan di ANKONG versi 3 dengan adanya tanda minus. Oke. Ini artinya minus atau berasosiasi negatif di korpus target, tapi berasosiasi positif di korpus acuan. Oke. Jadi itu tutorial ringkas terkait keyword di ANKONG versi 4 dan perbedaan tampilan luaran antara ANKONG 4 dan ANKONG 3 terkait negatif keyword. Saya pikir sekian. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.